Dia berkata meminta supaya diadu lagi yang kedua kali, ronde yang kedua Dimulailah ronde yang kedua lagi, dimulai baik kata baginda Rasul Mulai, memang tidak boleh, rukunah jatuh lagi yang kedua kali Dia belum lagi menerima kekalahannya Lalu dia berkata, mulai ronde yang ketiga Mulailah ronde yang ketiga, jatuh lagi rukunah Memang tidak boleh dia kalahkan baginda Rasul Tidak boleh dia kalahkan baginda Rasul Sehingga dia berkata, ajib tuya Muhammad, aku haram Muhammad Lalu Nabi kita berkata, kok keheran sih katanya Kok keheran? Iya, saya haram Sebab di kota Makkah ini masalah berguna tidak ada yang pernah mengalahkan saya Sungguh saya banyak melawan orang yang lebih kekar tubuhnya daripada kamu Orang yang lebih tinggi, orang yang lebih, orang yang lebih gagah daripada kamu Tapi saya dapat mengalahkan mereka Kenapa saya tidak dapat mengalahkan kamu katanya Kata baginda Rasul Oh, ada lagi yang lebih mengherankan rukunah Apa itu katis rukunah? Kamu nampak tak pokok yang ada di sana? Nampak Panggil pokok sana Cakap sama dia Saya kirim salam sama dia Maka rukunah pun menuju pokok itu dan berkata Oh pokok, Muhammad mengirim salam kepadamu Dengan izin Allah, tuan dan puan Pokok itu berjalan dari tempatnya Berjalan dari tempatnya dengan akar-akarnya semua Mendatangi baginda Rasulullah SAW di masjidnya sebelah jalan tadi Dan bersalam kepada baginda Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka menyaksikan ini, tuan dan puan Rukunah dengan terkejut, heran, berkata Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la ilaha illallah Katanya Maka tuan dan puan, marilah kita sama-sama bersyahadat Dengan keberkahan Dalam hal ini Dengan ucapan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la ilaha illallah Tuan dan puan, kita sudah sampai di hotel kita Di hotel kita Sekarang tuan dan puan Pukul Sebelas kurang suku Betul Pukul sebelas kurang suku Jadi ini bukan umrah yang pertama bagi kita Jadi Saya Angin memberitahu Mungkin diantara kita ada yang Merasa panas Hari ini kan, sama panas Dia nak lanjutkan tuafsainya Selepas zuhur, boleh Boleh, selepas zuhur, boleh Selepas asyar pun boleh Tapi tetap jaga bentang larang ikhran Ya Tetap jaga bentang larang ikhran Sebab kita sudah ada Ini yang kedua kan sudah tahu Bagaimana tata caranya semuanya Tapi siapa yang nak ikut dengan saya nanti Siapa yang nak ikut dengan saya Tuafsai Kita kumpul dekat lobby Pukul Pukul sebelas Sepuluh menit Boleh, insyaAllah ya Untuk ambil air sembahyang je Saya harapkan Sebelas Sepuluh menit Sudah ada di bawah Saya harapkan lah Soalnya kita Nak kejar Ini lagi kan Seolah zuhur lagi Masa pasal zuhur lagi Nak makan lagi InsyaAllah Nanti tak makan Minta makan pula sama saya kan Kalau minta makan nanti sama saya Saya bawa albek nanti Okay InsyaAllah Semuanya MasyaAllah